Timnas Indonesia di bawah Sinta Aeyong menjadi perhatian publik Vietnam menjelang dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret 2024. Vietnam harus menang agar tidak kembali dipermalukan oleh Indonesia seperti di Piala Asia 2023 saat mereka kalah 0 hingga 1 lewat penalti dan tersingkir di fase grup. Sekalan itu juga mengancam posisi Philippe Trussier, pelatih Perancis yang gagal menggantikan Park Hang-seo. Ia membutuhkan dukungan spiritual untuk menghadapi Indonesia yang dianggap tim terkuat dan paling lapar kemenangan terutama di kandang sendiri. Soha, yang menulis sepak bola Indonesia punya semangat sengit yang sulit ditandingi. Jika tidak punya tekad dan ketabahan pelatih Trussier dan timnya akan kesulitan melawan tekanan Indonesia. Pertandingan pertama akan digelar di SUGBK Jakarta dan pertandingan kedua di Stadion Maidin, Hanoi. Pelatih Dewa United, Jan Older Riekerink. Dirinya buka suara terkait kontroversi pemanggilan pemain ke timnas Indonesia yang kerap terjadi. Pelatih Persija Jakarta Thomas Do baru-baru ini menyampaikan keberatannya untuk melepas pemain ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Sebab pemain Persija masih diperlukan untuk membantu klub berkompetisi di Liga 1. Riekerink mengatakan masalah tersebut tidak hanya menyangkut Persija atau Dewa United. Riekerink menyampaikan hal itu setelah Dewa United menjalani uji coba melawan Suwon Football Club Jumat 16 Februari. Riekerink mengharapkan PSSI dan klub-klub peserta Liga 1 dapat mencari solusi atas masalah pemanggilan pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya rasa masalah ini bukan hanya masalah Dewa, Persija, atau lainnya. Kederasi PSSI dan klub harus bersinergi untuk menemukan cara terbaik untuk mengembangkan bakat-bakat pemain muda. Kita harus berkomunikasi, ujar Riekerink. Riekerink menekankan pentingnya komunikasi yang baik. Antara klub dan PSSI jika kami berkomunikasi dan kami mencapai kesepakatan dan kami berbicara mengenai bagaimana perkembangannya. Saya rasa itu akan bagus untuk para pemain. Tutur Riekerink, jadi saya rasa bukan para pelatih yang harus memberikan pernyataan itu. Melainkan klub dan federasi harus mengetahui apa yang terbaik untuk para pemain muda, tambah pelatih asal Belanda itu. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Taeyong berencana akan memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Dubai pada 31 Maret mendatang sebagai persiapan merujuk Piala Asia U23 2024. Terima kasih telah menonton!